Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua ketemu lagi dekat saya di Youtube FarisRM Publishing Channel kali ini dalam episode berbagi seperti sudah saya berjanjikan akan ada episode yang saya berbagi, berkunjung menengok atau menjengok ibu saya tercinta hajah, anak-anak dan berakh ya ibu saya seperti sudah banyak kali saya sampaikan lewat Youtube Publishing Channel saya ini bahwa beliau adalah tokoh yang paling perannya paling besar lah dalam karir saya sebagai seorang FarisRM dan menjadi seorang FarisRM di dunia musik Indonesia khususnya ibu saya tinggal tidak jauh dari saya di Bintaro juga 5 menit berkendara dari tempat saya tinggal di apartemen artis dan kebetulan dua anaknya yang tinggal di Jakarta itu cuma saya dan kakak saya Andy karena kakak saya Reza itu tinggal di Surabaya jadi kami saya dan Andy selalu bergantian menjunguk ibu saya dan lebih sering sebetulnya saya secara berkala saya menengok ibu saya untuk melihat keadaan beliau yang sekarang saat ini sudah berusia 96 tahun baiklah bagaimana keadaan kondisi ibu saya sore ini semoga insya Allah beliau sesehat dan berkah mari kita ikuti perjalanannya perjalanan kondisi ibu saya itu ditempuh paling cuma 5 menit berkendara melalui jalan Bintaro Kutama Raya ini jadi tempatnya kalau ditarih secara galis lurus cuma satu jalan Assalamualaikum Pak semuanya sudah memberi salam kepada satpamnya dan sebentar lagi kita akan sampai ke ibu saya pojokan rumah yang ditinggali oleh ibu saya dan saya setelah keluarga semenjak tahun 1993 tepatnya semenjak ayah saya masih palmarhum ayah saya masih hidup nah rumahnya ini nih sampai deh kita yuk kita turun dulu dihadap kenangan yang datang tanpa terduga langkah-langkah membakas seolah bayangkan mbak Desi Assalamualaikum mbak Assalamualaikum mami sehat ma iya nengok mami dulu ini mami lagi ditelepon sama kakak saya tertua perempuan namanya Barbara di Belanda nah bisa denger deh mami ngomongnya bahasa Belanda mami selalu ngomong Belanda sama saya juga ngomong Belanda jadi kadang-kadang mami ngomong Belanda saya jawabnya bahasa Indonesia kadang-kadang bahasa Belanda juga gitu ya darah kolonialah ya ya halo 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 hahaha ya 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 wz wz Oh, itu sangat menarik Nah, saya akan bertanya Saya akan bertanya Pertanyaan samsung Saya tidak tahu Akhir tahun ini Alhamdulillah berbahagia Saya bisa bersama Mamiku tersayang Ibuku tercinta Guruku Ini adalah part 2 ya Dari aku dan ibuku Dalam episode berbagi di Youtube Palsaran Publishing Channel Mami sehat, Alhamdulillah Ma, sehat ma Mami kalau ngomong sama aku Bahasa Belanda Jadi aku juga ngomong bahasa Belanda Alhamdulillah Mami sehat, Alhamdulillah Tidak ada sakit Tidak ada apa Umur beliau sudah 96 tahun Tapi masih luar biasa sehat Sekarang ini selalu dijaga Sama Oneng di rumah Insya Allah Senantiasa sehat semuanya Berkah, Barokalah Amin Mami Mami cerita-cerita dikit Mami gimana dulu Waktu ngajarin saya piano pertama kali Ma Udah lupa ya Udah lupa Mami ngajarin piano Tapi Mami dulu pianis yang handal loh Pianis yang luar biasa ya Iya lah Mami Mami lupa main piano udah Lupa semua Mami gimana mas Sehat? Alhamdulillah 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 sehat ya Insya Allah kita doakan semuanya Mami akan senantiasa sehat selalu Ya Dan senantiasa menjadi inspirasi Bukan hanya sebagai Kepada saya Sebagai Faris RM yang Karena Mami lah Saya jadi pemusik Tapi Juga Mami dapat Penginspirasi pemusik-pemusik yang lain Ya Anak-anak yang lain Yang masih muda-muda Semuanya adalah Beruntung Kalau kalian semuanya punya orang tua Yang men-support Karir musik Say hello Mami Dadah sama Sama-sama teman-teman dong Say hello dadah-dadah Dadah Makan Mami kalau makan itu Sebelum maghrib Habis itu kena Pas saat maghrib Mami Tidur Masuk kamar Mami karena udah Pake kursi roda Jadi mesti di Dia panggung Suster Iya Amat sama Amat pelan-pelan Amat pelan-pelan Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang Mami sholatnya di tempat tidur aja Alhamdulillah Mami sehat Masih ketawa Masih senyum Mami mau tidur ya Enggak Enggak Love you Ya tuh Mami mau tidur Mami mau bobo-bobo dulu Dadah Sahabat demikianlah Kunjungan sore saya Menjenguk Ibu saya tersayang Tercinta Dan Alhamdulillah Beliau sehat Seperti Sahabat-sahabat semua bisa lihat Di Cuplikan Video Di episode Berbagi Kali ini Insya Allah Saya berterima kasih Pada doa-doa semua sahabat Pada ibu saya Insya Allah beliau akan tetap sehat Di usianya yang sudah 96 tahun ini Insya Allah panjang umur Terima kasih sahabat Sampai ketemu lagi Saya Faris RM untuk YouTube Faris RM Publishing Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!